Intro Pejabat Israel mengaku bahwa pemerintah hanya dan tentara sionis lumpuh selesai diserang Hamas. Bahkan pejabat Israel mengaku tentaranya belum bangkit setelah tiga minggu berperang melawan musuh. Hal tersebut disampaikan oleh mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid pada Kamis 26 Oktober 2023. Yang mengakui bahwa akibat serangan luas di Gaza, pemerintah Israel terkejut. Tak hanya itu, namun terjadi kelumpuhan di pemerintahan Israel sesuai serangan pada 7 Oktober silam. Yair Lapid mengakui situasi sulit terjadi di negaranya. Kondisi itu membuat tentara Israel belum bangkit sepenuhnya setelah tiga minggu berperang melawan militan Hamas. Lantas pihaknya memberikan delapan saran kepada pemerintah Israel. Salah satu saran yang diajukan adalah meningkatkan frekuensi komunikasi dengan masyarakat. Tak hanya itu, ia juga menyarankan agar pemerintah meningkatkan pelayanan terhadap warga yang dievakuasi. Terakhir, ia mengecam bahwa kementerian di pemerintahan Israel dianggapnya tidak berguna. Ia mengatakan bahwa para menteri itu tidak perlu ada terutama di masa perang.